Hai cofrens, pada soal kali ini kita disajikan dengan sebuah informasi mengenai replika piramida yang berbentuk limas. Kemudian kita diminta untuk menentukan luas permukaan piramida aslinya. Maka pertama-tama kita akan menentukan berapakah luas alas dari limas tersebut. Untuk informasi awal yang diketahui pada soal adalah luas segitiga ACT sama dengan 72 akar 2. Untuk menentukan luas segitiga ACT kita menggunakan rumus setengah alas dikali tinggi. Untuk alasnya adalah AC dan tingginya adalah tinggi limas. Kemudian pada soal sudah diketahui pula untuk tinggi limas adalah akar 2 per 2 AC. Maka nantinya kita akan memperoleh untuk nilai AC kuadrat sama dengan 288. Dan untuk AC akar dari 288. Untuk bentuk ini dapat kita ubah menjadi akar 144 dikali 2 yang akan sama dengan akar 144 dikali akar 2. Untuk akar dari 144 adalah plus minus 12. Namun karena kita berbicara mengenai jarak atau panjang maka yang akan kita gunakan adalah yang bernilai positif. Sehingga AC sama dengan 12 akar 2 cm. Selanjutnya dari panjang AC ini kita akan menentukan panjang sisi dari alas limas yaitu AB. Karena alas limas berbentuk persegi dan untuk segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku di B kita dapat menggunakan teorema Pitagoras. Sehingga diperoleh untuk AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena ABCD merupakan persegi dan keempat sisinya mempunyai panjang yang sama. Maka untuk AC kuadrat akan sama dengan 2 kali AB kuadrat. Untuk nilai dari AB kuadrat akan sama dengan 144. Kemudian untuk nilai AB akan sama dengan akar dari 144 yaitu 12 cm. Dari panjang AB ini kita dapat menentukan luas alas yaitu luas ABCD yang akan sama dengan 12 dikali 12 sama dengan 144 cm persegi. Setelah menentukan luas alas kita akan menentukan luas sisi tegaknya. Sebelumnya kita sudah memperoleh informasi mengenai panjang AC, AB dan luas sisi alas yaitu luas ABCD. Untuk sisi tegaknya yaitu segitiga TAB, TBC, TCD, dan TAD seempatnya memiliki luas yang sama. Misalkan kita akan menentukan luas dari TBC maka akan ditentukan dari setengah dikali alas dikali tinggi. Untuk alasnya adalah panjang BC, kemudian untuk tingginya kita tarik garis dari titik T ke arah garis BC di mana garis ini tegak lurus dengan BC. Kita misalkan untuk titik perpotongannya adalah titik F, maka untuk luas TBC akan sama dengan setengah dikali BC dikali TF. Jika kita tarik garis dari titik T ke bidang alas ABCD dan kita misalkan untuk titik perpotongannya adalah E, maka kita akan memperoleh sebuah segitiga TEF. Perhatikan bahwa segitiga TEF ini merupakan segitiga siku-siku di E. Sehingga untuk TF2 akan sama dengan TE2 ditambah EF2, di mana TE adalah tinggi limas dan untuk EF adalah setengah dari sisi AB. Selanjutnya kita lakukan substitusi untuk tinggi limas dan panjang AB, sehingga untuk nilai dari TF2 sama dengan 180, maka untuk TF akan sama dengan akar dari 180. Untuk bentuk ini dapat kita ubah menjadi akar dari 36 dikali 5 yang akan sama dengan akar 36 dikali 5. Maka untuk panjang TF adalah 6 akar 5. Lanjutnya panjang dari TF ini kita akan gunakan untuk menentukan luas TBC, sehingga diperoleh tengah dikali 12 dikali 6 akar 5 sama dengan 36 akar 5 cm persegi. Karena kita sudah menemukan luas sisi alas dan juga luas sisi tegak, maka untuk luas permukaan piramida dapat kita tentukan dari luas alas ABCD ditambah dengan 4 kali luas segitiga TBC. Luas ABCD sama dengan 144 ditambah dengan 4 kali 36 akar 5. Untuk 4 kali 36 sama dengan 144, maka untuk luas piramida dapat kita tuliskan menjadi 144 dikali 1 ditambah akar 5 cm persegi. Ini merupakan luas piramida pada replika, sedangkan yang akan kita tentukan adalah luas piramida asli. Skala yang diketahui pada soal yaitu 1 dibanding 250 ribu, maka untuk luas piramida asli kita tentukan dari 144 dikali 1 ditambah akar 5 dibagi dengan skalanya yaitu 1 dibanding 250 ribu, akan sama dengan 144 dikali 1 ditambah akar 5 dikali 250 ribu dibagi 1 dan hasilnya adalah 36 juta dikali 1 ditambah akar 5 cm persegi. Dan kita akan ubah ke dalam satuan meter persegi. Caranya adalah dengan membagi luas ini dengan 10 ribu, sehingga untuk luas piramida asli akan sama dengan 3600 dikali 1 ditambah akar 5 meter persegi. Hasil ini sesuai dengan jawaban pada poin D. Baik, sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya.